selamat menikmati satu kelompoknya, dua kelompok hadir disini dan sekarang saya akan memberikan materi tentang tebas ekstrim jadi seperti ini tapi dikombinasikan dengan total pruning jadi tidak langsung ditebas gini, tapi satu-satu satu-satu diambilnya dan ini harus nge-trap seperti ini caranya nanti akhirnya kita seperti ini bagaimana cara membuat bonsai kelapa dari bahan yang setengah jadi ini sebenarnya sudah lepas ini jenis kelapa sayur kelapa sayur memang cocok dengan model tebas ekstrim karena dia karakternya panjang-panjang, beda dengan kelapa gading oran, dia kan udah kecil bahannya ini kelapa sayur jadi harus di ekstrim juga cara penanganannya baru nanti bisa kerbil rapikan dulu dari bagian yang paling bawah bersihkan ini dengan tekanan jangan terlalu tekan tekan dan ini lewat alam arhum gak dapat susah-susah kan ini dengan penuh perasaan rapikan jadi kita mulai dari bagian bawah ini rapikan nanti di susunnya secara nge-trap jadi jangan rata ini kalau tebas ekstrim sebenarnya hanya sekali saja my god kita kombinasikan dengan total pruning ini kita rapikan dulu ya ini untuk menuju kan ya kan sini ini ini juga begitu set kan ini kalau pengen aman kita ambil dari dalam bagian ininya tidak kegores ini karena kan kepanjangannya ini kita langsung potong dengan posisi pisaunya kita kira begini kalau bapak begini caranya megangnya ini diamankan tangan di bawah takut ya namanya pisau kan jadi posisi tangan nah ini diirisnya harus miring miring kebawah apa fungsinya supaya air tidak menggenang di bagian ini karena kalau menggenang di sini adalah berpotensi untuk terjadi pembusukan jadi posisinya harus miring miring keluar jangan ke dalam gitu nah ini kita yang pelepah berikutnya sama dengan yang tadi kita bersih dulu ini selaputnya ini juga kan terlalu tinggi di atas ini yang tadi potong lagi seperti ini sejajar sama yang ini nah sebaiknya jangan jangan sejajar karena dalam kenyataannya dia tumbuhin juga tidak bareng sebaiknya jangan sebenarnya boleh saja tapi sebaiknya untuk tahanan karena dia menahan dari pelepah yang mudah di dalamnya sebaiknya bersusun jadi jangan sejajar lagi dengan ini nah ini di sebelah atasnya lagi ya sama dengan tadi prosesnya nah ini kalau ingin aman ini agak ditarik biar tidak tergores terus yang bagian dalamnya kan tinggal ini dirapihkan dengan posisi sama seperti tadi miring kan terus lanjut ke pelepah berikutnya sama seperti tadi ini di iris selaput tapisnya ini yang membungkus memungkus pelepah dan haun dengan tekanan pisau juga jangan terlalu kencang supaya tidak nemus ke bagian dalam nah ini sambil ditarik ini sambil ditarik ini supaya tidak kelukai bagian dalamnya jadi ngirisnya agak ke arah luar jadi kan ini mulus karena nanti goresan itu kalau kelihatan tidak bagus kalau sudah tumbuh ini juga sama seperti ini 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 juga kita potong lagi di atas ini ya pelepah ini supaya agak agaman diginiin ini kan hati harus hati hati ini karena ini bisa patah di sini ini dari sini aja dulu agak atasan dulu tinggal tinggal ini baru ini kita bisa langsung potong kira-kira potongnya di sebesar ini di sini di sini dalam posisi miring potong potong dengan posisi juga bisa sebelah sini bisa sebelah sini bisa tapi untuk pemula untuk awal motongnya jangan terlalu ke bawah sambil kita lihat posisi ini apa namanya daun pucuk yang paling muda kita kita ini potong aja di sini lebih segini lebih bagus potongnya lebih atas atau lebih bawah yang lebih bagus lebih bawah karena lebih mudah lebih mudah untuk memperkecil daunnya akan lebih cepat yang lebih bawah langsung namanya juga ekstrim kan karena memang kalau begini belum jadi bonsai ini terlalu tinggi nah baru ini harus hati-hati kita buka yang bagian ini tapi sebenarnya juga kalau memang sulit dibuka sudah segini juga tidak apa-apa tapi kalau menurut bapak ini masih bisa dipotong lagi lebih pendek lagi nanti dua hari ini sudah keluar posisinya terbalik dengan yang ini ini kan nanti akan keluar nah sebaiknya tadi lupa alat-alat yang dipakai mengeksekusi bahan bonklai ini kita harus sterilkan dulu dengan alkohol kenapa untuk kan disini kan ada bakteri kan di alat-alat ini bakteri ya kayak sekarang kan kita tangan juga harus steril ya nah karena tadi sudah kelewat maka kita kasih bekas lukanya ini alkohol ya jadi kan ini makhluk hidup sama dengan kita kan kalau kita keiris kalau enggak di alkohol betadine langsung busuk kan jadi bernanah kan kita dikasih lukanya dikasih alkohol biar cepat kering ini nah ini harus disungkup ya kalau tidak disungkup ya bisa dimakan semut ini kalau orang suna bilangnya umut ini manis rasanya bahkan kalau di kampung suka dibikin sayuran sayuran umut nah kita bisa menggunakan plastik seperti ini plastik apa kita bikin es bisa juga pakai bekas aqua tinggal masukin yang penting ketutup rapi kalau ada aqua juga bisa atau plastik apa saja tapi bisa juga menggunakan plastik ini kita langsung diiris ujungnya untuk tali ini seminggu jangan dibuka nah seperti ini agak ditarik dulu seperti talinya ya masukkan ke sini masukkan ke sini dipergang kemudian diikat yang bunceng kemudian udah jadi ya jadi ini biarkan jangan dibuka Nah apa fungsi sungkup ini pertama mengurangi penguapan dia akan menguapkan air dari sini kedua menjaga dari eh apa semut ya dan binatang lainnya sampai ini juga akan manis nih ini bisa dimakan juga sama yang lebih besar lagi serangganya nah ini setelah ini simpan di tempat yang terduh tidak kena sinar matahari langsung jangan-jangan kena air kalau air dari kelembaban dia ada masalah jadi jiran-jiran sini nah itu tutorial dalam kesempatan ini kalian berdua nanti bapak kamera bikin seperti ini nampak kan siap siap 10-an tepik tepik Terima kasih.